Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, sambil menunggu yang lain Coba kalian persiapkan laptop masing-masing Atau komputer masing-masing Buka Excel ya Buka Excel, open your Excel program application Every computer should have this program already Especially if you buy this computer in legal way I mean you do not copy legal applications from Outside there, I don't know Dia belinya resmi Bagi yang dijual tahun-tahun belakangan ini Sudah bundled gitu ya Sudah satu paket itu Antara laptop plus software Windows dan MS Office Home or students Sudah satu paket gitu Artinya itu resmi Tidak lagi nanti akan muncul Activate your Windows Nanti di kanan bawah ada tulisannya Activate your Windows Ini artinya dia Windows-nya tidak Tidak legal Ilegal copy of Install installation of Windows Selalu ada notifikasi itu ya Nah kalau MS Tidak muncul notifikasi Tetapi Biasanya kan muncul masalah ya Biasanya sering hang gitu ya Tuh nanti ada notifikasinya di Security alertnya ya Sudah muncul masalah disana Oke sudah siap semua Excel Nah sekarang ini Datanya biar sama Datanya biar sama ini Kita menggunakan data ini ya Untuk latihan Jadi ini sebenarnya mengulang Di video sudah ada Video yang kemarin Ini datanya seperti ini Ada Ada 31 siswa Kemudian kita mencoba mengulang Dua ulangan darian ya UH 1 dan UH 2 Jadi kita mulai dari yang paling Mendasar Paling Apa namanya Paling awal ya Ketika kita melakukan penelitian di sekolah Kemudian data kita berupa angka Yaitu nilai Maka Dari sekolah kita punya ini Nilai ini Kebetulan ini belum menjadi nilai Ini masih skor ya Masih Jumlah jawaban benar Dari sebuah Apa namanya Ulangan ya Jadi soalnya semuanya 20 Kemudian ini adalah skor yang Diperoleh siswa Nomor 1 Kenapa nama gak muncul Nama biasanya gak usah dimunculkan ya Dalam pengulangan data Identitas siswa tidak perlu dimunculkan Mereka diganti Identitasnya dengan nomor Biasanya 1, 2, dan seterusnya Atau abisi Kenapa untuk Menjamin Objektifitasnya Tidak muncul sifat-sifat Subjektif dalam mengulang data Termasuk ketika Dosen atau guru Yang mengulang nilai itu Mestinya tidak perlu dimunculkan nama Ketika mengulah ya Kalau nanti sudah selesai Silahkan kembali lagi Gak apa-apa Namanya dimunculkan lagi Gak apa-apa Jadi satu kolom itu Dihilangkan atau ditutup Ya Kemudian hanya ada nomor Dan nilai Ini salah satu teknik Pengulangan data yang Bisa menghindarkan guru Atau dosen dari Ketidak Jujuran ya Ketidak objektifan Peneliti juga begitu Karena peneliti ini Modal dasarnya adalah Kejujuran Maka Ya dia harus jujur Tidak boleh Menjadi apa Subjektif itu Sudah ini sudah dikutip semua ya Jadi nomor satu Itu Siapkan aja Ini ada Empat kolom Kolom satu nomor Kolom dua Ulehan harian satu Kemudian ini skor Skor satu Nanti ini akan dipakai untuk menghitung Berapa sih Berapa orang yang mendapatkan skor 15 misalnya Berapa yang 12 Berapa yang 11 Nanti kita hitung Kemudian ulang harian dua Kemudian Ini skor yang diperoleh oleh mereka Ini kan belum murut nih Ini masih acak ya Kemudian jumlah siswa yang mendapatkan skor Misalnya 11 berapa orang Yang itu bisa kita hitung Secara Apa secara Elektronik gitu Tidak perlu manual Nggak usah dihitung Satu Dua Tiga Oh Yang dapat 15 Tiga Oh masih ada satu lagi Empat Ini udah sampai nomor 16 Sudah diketik Saya akan gerakan ya Nah ini sampai nomor 30 ya Jadi semuanya ada 30 siswa Jadi ternyata ada yang Apa namanya Dapat hanya benar 7 Ada yang benar 5 ya Jadi ya Seperti itulah 7 Tapi yang diulangan harian satu Ini lebih bagus kelihatannya Nanti kita lihat Apa lebih bagus Apa enggak Sudah selesai Sampai 30 Sudah pak Oke Baik Nah Untuk Menghitung Atau mengetahui ini semua Kita akan tentukan dulu Sekarang Berapa sih nilai minimal Atau Skor terendah Skor terendah Minimum Skor ya Yang diperoleh siswa 30 orang ini Caranya adalah Kita tuliskan aja Disini max Kemudian nanti ada Min Max itu Minimum Dan maksimum Lalu average Standarifikasi ini nanti ya Kita akan mulai dari Minimum dan maksimum dulu Minimum ya Nah Kursor ditaruh disini Di bawah Jadi Yang ada disini Ini namanya cell Pertemuan antara kolom Dan baris Jadi ini Sebut Sebutannya Sel B 32 B Kolom B Baris 32 Maka ini disebut Sel B 32 Ini Disebut Sel E 32 Kolom E Baris 32 Itu cara Apa Cara kita Membaca ya Kalau kita membaca Buku-buku Excel Kalian gitu Dia disebutnya di cell B 32 Atau cell E 32 Atau cell A 1 A 32 Atau cell D 32 Jadi nanti perintahnya Ketikkan Ketikkan Min Lambang sigma Sudah Sudah Ketemu Sudah Lihat ya Lambang sigma Sudah pak Nah Itu ada panah Di sebelah kanannya Klik aja Nah Itu ke bawah Nanti akan muncul Menu-menu Yang Yang bisa dipakai Untuk menghitung Ini adalah Sebenarnya rumus-rumus Di dalamnya Isinya rumus Misalnya ini sum Sigma itu kan sum Jumlah Itu dia Kalau dipakai Diklik Nanti dia akan Menjumlahkan Semua Apa Karakter Semua angka Yang ada di Cell Yang di Apa Yang di blog Average Rata-rata Count numbers Nanti kita akan Menghitung Dan max Itu nilai tertinggi Min Nilai terendah Sekarang kita klik Min ya Klik Min Sudah Klik Min Nah disitu Sudah muncul Sudah muncul Otomatis Di belakangnya Ada tanda kurung Kemudian B2 B31 Ya Itu artinya Akan Menghitung Excel akan Menghitung Nilai terendah Antara Cell B2 Sampai Cell B31 Ini cell B31 Nomor 30 ya B2 itu siapa sih B2 adalah Sesuai nomor 1 Berarti udah Ini adalah Yang mau dihitung Berapa sih nilai terendah Dari bentangan nilai ini Ya dari Hasil skor ini Berapa sih Kalau sudah benar Ya Namanya Bagian yang mau dihitung Tinggal enter aja Nah Jadi ketemu Oh terendahnya 9 Di nilai terendah Yang di Skor terendah Dari 30 Sesuai itu 9 Nah kalau sudah Ketemu ini Ini tinggal kita Copy aja Kita copy Untuk dipindah Kesini Kita copy ya Ini di atas Sudah copy Kalau sudah Dikopy Dia akan muncul Kotaknya Bergaris-garis Dan muter gitu ya Lalu kita klik Kesitu Kita paste Nah Praktiskan Sangat praktis Sudah ketemu Jadi untuk Ulangan harian Satu Nilai terendah 9 Ulangan harian 2 Nilai terendah 5 Yaitu Kalau ini kelihatan Kebetulan Itu oleh Sesuai nomor 22 Itu terendah Di ulangan harian 2 Sementara yang Ulangan harian 1 Nggak muncul di layarnya Kalau kita ingin menghilangkan Ini Titik-titik Yang muter ini Kita klik aja Escape Ya Udah hilang Kita ketik Kita pencet Kita skip Udah hilang Nah sekarang kita pindah ke Sel B33 Sel B33 Sama Kita klik Tadi Sigma Jumlah disini Kita klik Kemudian disitu ada Max Kita klik aja Max Nah hati-hati Karena ini Dia hanya akan menghitung Yang otomatis itu Sampai ke sel persis Di atasnya Perhatikan Dia akan menghitung Dari B2 Betul ya B2 itu Sesuai nomor 1 Itu tadi Kalau masih ingat Kemudian B32 Itu adalah Minimum Bukan sesuai lagi Sesuai-nya terakhir Hanya sampai B31 Maka ini harus kita ganti Angka 2 Diganti dengan Angka 1 Sorry Hilang semua Jadi B2 Di klik manual Juga nggak apa-apa B2 Titik 2 B31 B31 Kalau mau di manual Bisa juga Jadi yang dihitung adalah Dari sel B2 Dari sini Sampai B31 Nah kalau sudah betul Enter Ketemu Jadi skor maksimum Yang diperoleh sesuai Di ulangan harian pertama Itu adalah 19 Nah untuk Ulangan harian 2 Nggak usah dihitung lagi Copy aja ya Rumusnya copy Kemudian klik disitu Paste Sudah ketemu Nah kita sudah mendapatkan Ya Baik ulangan 1 Maupun ulangan 2 Nilai minimum 9 Nilai minimum 5 Untuk ulangan harian 1 Maximum 19 Harian 2 Maximum 18 Oke Pertanyaannya Kira-kira dengan Memperoleh Atau mengetahui Perhitungan ini Bisa nggak Kita menilai Mana yang lebih baik Nilai siswa ini Atau prestasi siswa ini Mana yang lebih baik Ulangan harian 1 Atau ulangan harian 2 Ada yang bisa jawab Belum 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 Not yet Not yet Ada yang coba Ada yang bisa jawab Dari nilai minimum Dan maksimum Kita bandingkan ya Kira-kira kita bisa Simpulkan nggak Ulangan harian 1 Atau ulangan harian 2 Yang lebih baik Dari Muhammad Ulangan harian 1 1 Kenapa Ini Andi Firda Sudah bisa nih Kenapa Bagaimana cara Menyimpulkan Kalau ulangan 1 Lebih baik dari Alian 2 Dari mana Ya Firda Dari Dari apanya Yang dibandingkan Dari nilainya pak Ya Penjelasannya gimana Deskripsinya gimana Coba dijelaskan Kan Kalau Hanya Anggap begini kan Orang masih Belum tadi Coba Kalau di Ulangan harian 1 Minimalnya itu Nilai Minimalnya itu 9 Ya Kalau di Kalau di Ulangan harian 2 itu Minimal Benarnya itu 5 Jadi yang lebih Tinggi itu ada Eh Yang lebih tinggi itu ada Di Ulangan harian pertama pak Oke Dengan ketalian begini Di siswa yang Paling jelek Nilainya Kan terendah ya Minimalnya Itu kan nilai terendah Itu ternyata Masih lebih tinggi Di ulangan harian 1 Daripada ulangan harian 2 Sama-sama ini Nilai terjelek kan Nilai terjelek Di kelas itu Jadi ulangan harian 1 itu 9 Jantara ulangan harian 2 5 Artinya Masih lebih bagus Harian 1 Sama-sama jeleknya nih 9 dan 5 Ya kan Tapi Kalau dibandingkan 9 lebih besar Daripada 5 kan Di operasi matematik Kan begitu Ya kan Begitu juga dengan Nilai tertinggi ya Nilai tertinggi itu kan Yang terpinter Yang ter Bagus Di kelas itu Di UH 1 19 UH 2 18 artinya Yang terpinter Di UH 2 Itu masih lebih Rendah dibanding Yang terpinter Di UH 1 Jadi dari Ujung ke ujung Dari ekstrim ke ekstrim ya Dari terjelek Dan terbaik Itu Kelihatan Bahwa UH 1 Lebih baik Baik dari sisi Yang paling Tidak berhasil Yang paling jelek Ini 9 dan 5 Maupun yang Paling berhasil Yaitu yang Terbaik 19 dan 18 Itu satu ya Jadi kenapa Ini masih disebut Statistik Deskriptif ya Karena angka-angka Yang kita peroleh Dengan perhitungan itu Masih harus Dideskripsikan Supaya orang Pada umumnya Itu ngerti Nah Seadanya Seperti ini Langsung kita Sedorkan ke orang tua Mereka pasti bingung Apa-apa itu maksudnya Mereka bingung Karena mereka Belum atau tidak Terbiasa dengan Statistik Artinya Itungan-itungan itu Tadi Minimum Maksimum itu Benar-benar Menggambarkan Sesuatu keadaan Dan itu bisa Dibandingkan Ya Jadi Seperti itu Nah Average Itu cara yang lebih Sederhana lagi Untuk menjelaskan Perbedaan gitu Perbedaan antara Dua Kelompok Sesuai ini Dua kelompok Skor Skor Ulangan-ulangan satu Dan ulangan dua Itu bisa dibandingkan Dengan Yang lebih praktis Lebih Sederhana itu Pakai Average Nah coba Sekarang Letakkan kursor Di B34 B34 Kita akan Menghitung Berapa nilai Rata-rata 30 Sesuai itu Dalam ulangan Harian satu Berapa Nilai rata-rata Ulangan Harian satu Sudah Di B34 Kemudian klik Tadi Di sini Kemudian Pilih Average Di bahasa Metode Average Kita klik aja Di situ Nah perhatikan Perhatikan ya B2 Sampai B33 B3 Padahal Kita hitung Cuma sampai B31 Datanya Jadi data yang kita Perlu itu Paling bawah B31 Sementara Karena komputer ini Hanya mengurutkan Perintah Maka dia akan Hitung sampai Sel di atas Perintah itu Nah ini kita klik aja Di sini Kita ganti Angka 33 Menjadi angka 31 Lalu Enter Nah ketemu Averagenya 14,93 14,93 Itu ulangan Darian satu Sama Kita copy Bisa Control C Kemudian ke sini Control V Atau paste Nah sekarang Kelihatan di sini Jadi Average Ulangan darian satu 14,93 Rata-rata Ulangan darian dua 11,77 Nah ini Lebih Kelihatan lagi Bahwa Ini pasti Lebih besar dari Ulangan darian dua 14,93 Lebih besar dari 11,77 Nah secara Deskriptif Ini sudah Memberikan gambaran Bahwa Pencapaian Anak-anak ini Di ulangan darian satu Lebih tinggi Dibandingkan Ulangan darian dua Karena nilai rata-rata Mereka Sudah dihitung Ini rumusnya kan Total Semua skor Dibagi Jumlah Siswa Itu average Jadi ini semuanya Dijumlah Dibagi 30 Ya Dibagi 30 Jadi ketemunya Yang ulangan darian satu Itu 14,93 Kemudian ulangan darian dua Itu 11,77 Jadi Bisa Kita Mendeskripsikannya Mulai dari sini Jadi Mengetahui Minimum maksimum aja Udah bisa Membandingkan Pinerja Atau Prestasi mana Yang lebih baik Apalagi Kalau kita sudah Menghitung Average-nya Nilai Rata-ratanya Maka akan Lebih Kelihatan lagi Lebih pasti lagi Nah Dalam statistik Atau nanti Dalam penelitian Atau metodologi Kita sering menggunakan Istilah range Range Ini kalau orang yang Apa namanya Yang tidak Faham bahasa Inggris Kadang-kadang Istilah ini Dibacanya Bukan range Tapi ring Ring gitu ya Ring Jadi Ya Gak apa-apa lah Karena mereka Gak ngerti bahasa Inggris Tapi yang benar Membacanya range Kalian jangan Ikut-kutukan mereka ya Jadi ini membacanya Yang betul range Range itu adalah Bentangan dari Nilai terendah Ke nilai Tertinggi Jadi untuk Ulangan Hal yang satu Terendahnya berapa tadi Sembilan ya Sembilan Ulangan Tertinggi Sembilan belas Sepor ya Bukan nilai ini Ulangan hal yang dua Lima Tertinggi Lepan belas Ini bentangannya Jadi Ini yang disebut dengan Range Disebut dengan Range Bentangan ya Bentangan itu Range itu adalah Kita tuliskan Nilai terendah berapa Tertinggi berapa Nah tadi kan Kalau dari sini aja Sebenarnya udah bisa dibandingkan Bahwa Oh Ulangan harian satu Lebih baik dari Ulangan harian dua Karena dia lebih besar Angkanya lebih besar Ya Baik Sampai disitu udah ngerti ya Cara kita Menghitung Nah sekarang apa gunanya Minimum score dan maximum score ini Apa gunanya Ini gunanya adalah untuk menuliskan Disini ya Skor Dalam bentangan itu Akan kita urutkan Satu per satu Ini terendah tadi Berapa Sembilannya Kita ketik aja Angka sembilan disini Di Sel C Dua Kemudian di F Dua Kita tuliskan Skor terendahnya adalah Lima Oke Lima Sembilan dan lima Itu terendah Apakah kita akan Ngetik satu-satu Enggak Ya Itu gak usah ketik Satu-satu Kalau kita ingin Membuat daftar Angka Dengan Urut seperti ini ya Nomor satu-satu-satu Ini gak usah diketik Satu-satu ini Ya Jadi misalnya kita mau Bikin daftar urut gitu ya Seperti ini Satu sampai tiga puluh Ini gak usah diketik Satu-satu nih Cukup ketik Angka terendah aja Satu Gitu kan Sama seperti ini Sembilan lima Nah Mungkin ini pernah juga ya Kalian pelajari Di SEMA Mungkin saya gak tau Kemudian kita Blok aja dari sini Ke bawah Klik Mau sebelah kiri Kemudian Kita tahan Kita Bawa ke bawah Sampai A31 Ini sudah terblok semua Warahnya sudah berubah Kemudian Kita lihat Di bawah SEMA tadi Ada tanda ke bawah ini Panah ke bawah Ada tanda panah ke bawah Kita klik panahnya Kemudian kita Kita pilih series 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 Klik Akan muncul window ini Perintah ini Yang lain kita biarkan aja Kemudian kita lihat Yang di bawah ini Step value One Stop value Nah ini yang kita ketikan Masukin Tadi jumlah siswa berapa Tiga puluh Jadi stop value nya Tiga puluh Klik ok Nah sudah muncul Ya Sudah muncul Kalau yang sebelah kirinya itu Nggak bisa diubah Bahkan itu memang Bawaan dari programnya Oke Jadi otomatis sudah muncul Sampai Tiga puluh Baik Dengan cara yang sama Kita akan kerjakan Membuat Namanya Urutan dari Nilai siswa Dari terendah From the lowest To the highest Sembilan Sampai Tertinggi berapa tadi Sembilan belas Oke Kita klik disini ya Kemudian Klik kiri Mouse kiri Ditahan Gerakan ke bawah Sampai Ya situ Oke Sama caranya Perhatikan Di bawah sigma Ada panah ke bawah Kita klik Kemudian kita klik series Kita klik series Fill series Kemudian Kita Ketikkan disitu Stop value nya Kita minta berhenti Di Sembilan belas Kemudian Oke Nah Meskipun yang kita Blok itu sampai sini Tapi karena kita minta Berhenti di Sembilan belas Dia Akan menyisahkan Tiga Sel ini kosong Jadi kalau udah Sembilan belas Dia berhenti Ya Tidak akan Keluar lagi Disini Dua puluh Dua puluh Satu Karena kita udah minta Berhenti di Sembilan belas Jadi ini Sampai disini Kira-kira Sudah mulai Mengerti ya Jadi yang namanya Sistem informasi Ya Atau informatika Itu ilmu komputer Itu Apa Pemprosesan Dengan menggunakan Komputer Output Itu sangat Ditentukan oleh Input Ya Output Ditentukan oleh input Jadi Kalau Input nya Benar Output nya Benar Input nya Salah Output nya Salah Tadi kalau Kita memberikan Stop value nya Misalnya Tidak 19 Dia hasilnya Kan lain Misalnya Ini kita Hapus Hapus Kemudian kita Block lagi Dari sini Sama Sampai sini Kemudian kita Klik ini Masih ingat ya Series Kemudian stop value nya Kita minta aja 15 15 Dia berarti di 15 Jadi tergantung Kemauan kita Ya Loh Kok cuma 15 Padahal Kita pengen hitung Sampai 19 Nah Salah Kita yang salah Tadi Masukin Masukin Kita masukin 19 Tapi kita hanya Ketik 15 Sehingga keluarnya 15 Atau sebaliknya Misalnya Ini kita block Sampai sini Kemudian Kita klik sini Kemudian Ini kita minta Sampai 30 Misalnya Karena jumlah 30 Nah nanti akan muncul Sampai 22 Karena jumlah yang di block Sampai ke sini Nah ini tidak Mencerminkan Fakta ya Karena fakta yang Yang kita kumpulkan Yang tertinggi itu 19 Gak ada yang dapat 22 Gak ada yang dapat 22 Jadi Hasil Dari sebuah perintah Di dalam komputer itu Sangat tergantung Dari perintahnya Kalau dalam Sistem itu kan Ada Tiga Uncur utama Ada input Proses Lalu output Nah Proses itu Komputer CPU itu yang memproses Jadi di CPU itu Ada mesin-mesin Jadi yang paling dasar itu Ada C language Bahasa mesin Kemudian Bahasa mesin itu Akan menjadi Interface itu Berantara Antara Keyboard Dengan Dengan prosesor Di otak Pengolahnya Kemudian Dari prosesor Dia akan larikan ke Memori Dia akan tanya ke Memori Ada enggak Karena basicnya Dalam komputer itu Hanya dua digit Zero dan Satu Kosong dan satu Kombinasi kosong dan satu Itulah yang Kemudian menjadi Algoritma dalam Pemprosesan Komputer secara digital Itu teorinya Begitu Nah Udah Sekarang kita kembali Kesini lagi Kita klik lagi Kemudian Series Kemudian tadi Minta berhenti Di 19 Jangan kaget Loko Berhenti 19 Karena kita Mintanya 19 Ini ada yang Masuk Sebentar Admit Ini juga Kita Block Kita Block Kemudian kita Klik Series Tadi Tertinggi Berapa 18 18 18 18 Oke Lebih panjang Karena mulainya Dari 5 5 Sampai 18 Sementara ini 9 Sampai 19 Jadi isi Dari sebuah Apa namanya Bentangan Atau series Ini Itu akan berbeda Karena mulainya Berbeda Starting point Yang beda Maka isinya beda Jumlah Anggota himpunan Kalau dalam matematika Dasar kan ini Namanya himpunan Himpunan Skor Ulangan harian 1 Ini himpunan Skor Ulangan Harian 2 Anggotanya Anggota himpunan Itu akan berbeda Karena mulainya Beda Berhentinya Juga Beda 9 Berhenti 19 5 Berhenti 18 Nah Kita sudah Mendapatkan Skor Sesua Secara Urut Kita urutkan Dari Terendah Ke Tertinggi Terendah Ke Tertinggi Nah Sekarang kita Mau menghitung Berapa Orang Yang mendapatkan Skor 9 Berapa Orang dapat Skor 10 Berapa Dapat 11 Dan seterusnya Ini tidak usah Kita hitung manual Enggak usah Dihitung Satu Oh yang dapat 9 Mana ya Oh ini Satu Lalu dikasih Warna Misalnya Oh ini Dibasih warna Apa ya Kuning Mana ada Lagi enggak Oh enggak Berarti yang dapat 9 Cuma satu Lalu ketik Disini satu Kalau kayak gitu Itu kan Ya percuma Kita pakai Komputer Karena Ini sudah ada Ada caranya Untuk menghitung Itu Di Excel Sudah ada Cara untuk Menghitung Bagaimana Menampilkan Frekuensi Makanya ini ada Kode Apa Lambangnya F Itu frekuensi Kalau di penelitian manual Itu namanya Tele Kita meneli Menghitung Satu-satu Masih Ingat ya Mungkin ada 1,2,3,4 Lalu 5 Nya dicoret Coretnya Menyilang Nah 5 Nanti 1,2,3,4 Silang lagi Kayak Kalau Ngitung Suara hasil Pemilu Di TPS Ada yang nonton Nah itu Namanya Tele Meneli Itu artinya Menghitung Satu-satu Nah Di dalam Excel Menghitung Tele itu cukup Dengan perintah Jadi perintahnya Selalu dimulai Dengan sama dengan Kemudian count If Karena ini bersyarat Count if Hitung Kita Kemudian kita mulai kurung buka Kita hitung adalah Colom B Ini Klik disini Kemudian tarik ke bawah Sampai ke 30 Sesua nomor 30 Kemudian titik koma Titik koma Kemudian Tanda kutip Karena kita ingin minta Komputer menghitung Berapa yang dapat Melih 9 Kita ketik Angka 9 Tutup Yang mendapatkan skor 9 Dari 30 orang ini Adalah 1 orang Nah perintah ini Perintah ini Akan kita copy ke bawah Akan kita copy Ke bawah Caranya Ini Kita munculkan Tanda plus Di Pojok Kanan bawah Kemudian kita klik Sebelah kiri mouse Tarik ke bawah Itu Cara meng copy Nah sudah Oke Tapi ini hasilnya Pasti salah Kenapa Karena Algoritme Excel itu Akan mengikuti Perintah itu Ke bawah Satu sel Dia yang akan Hitung ke bawah Ke bawah Misalnya ini Berapa yang dapat 10 Perintahnya sudah Bergeser Dari B3 Bukan B2 Lagi B3 Jadi yang B1 Tidak dihitung B3 Sampai B32 B3 Sampai B32 Sementara ini Yang ini B2 Sampai B31 Jadi ini terus Ke bawah Ke bawah Nah Karena salah Yaudah kita buang aja Nah nanti kita cari Bagaimana supaya Tidak bergeser ya Jadi Faktor pembagi Itu tetap B2 Sampai B31 Seperti perintah ini Maka ini Kita kunci ya Jadi Faktor yang Pembagi ini Ini kita Kunci Caranya kita Beri Tanda Dolar Kita beri Tanda Dolar Dolar Di atas Sengka 4 Sebelahnya B2 Kan Pak Ya Jadi Bnya Bnya Di apet Dolar Dolar B Dolar Baru 2 Kemudian D2 Dolar B Dolar 31 Itu untuk Mengunci ya Supaya Nanti kalau Perintah itu Kita copy Tetap Itu yang Dihitung Tetap Data itu yang kita hitung Tidak bergeser turun Satu-satu-satu Karena tadi sudah kita Coba dengan cara Copy langsung Itu yang dihitung Bergeser ke bawah B1 Bergeser B2 B3 B4 Terus begitu Tapi kalau sudah kita kunci Dengan Itu Kunci Dolar itu Dia akan berhenti disitu Oke Kita buktikan ya Cara yang sama kita copy Caranya sama ya Kita munculkan tanda plus ini Kemudian tarik ke bawah Nah Lupa Kok hasilnya satu semua Ya ini karena belum diubah Tapi kita lihat Coba Ini tetap B2 Sampai B31 Tidak berubah Disini pun tetap B2 B31 Karena sudah di kunci Tinggal kita ganti Variable-nya Variable-nya kita ganti Ini kan 10 Yang kita minta Jadi 9 kita ganti 10 Ini kita ganti 11 Ini kita ganti 12 Ini kita ganti Sesuai dengan kolom Di sebelahnya ya 13 Ini permintanya Kita Mau ngitung yang berapa Ini kita ganti 14 Ini kita ganti 15 Kita ganti 16 Kita ganti 17 Ini 16 Dan terakhir itu Tambah satu aja di depannya 19 Oke Jadi sekarang sudah Dapat hasil yang benar Ini mau dicocokkan manual silahkan Tapi kalau saya percaya aja gitu ya Jadi Yang dapat Skor 9 Satu orang Yang skor 10 Tidak ada 11 2 orang 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 Ini cara kita menghitung frekuensi ya Jadi Berapa kali Karakter ini Skor ini muncul Fekensi kan berapa sering ya Berapa kali ya Ini juga begitu Berapa kali sih Skor 10 itu muncul Oh gak ada Ternyata gak ada yang dapat Skor 10 kan Coba kita lihat Oh gak ada Kalau yang dapat 11 2 Nanti kalau dicocokkan Cocok pasti Yang 12 2 Nah Kita lihat Ternyata yang paling sering muncul Itu adalah 15 15 Berapa 6 6 itu kan tertinggi Dintar ini 6 Nah Sebuah skor Atau sebuah data Yang Paling sering muncul Frekuensinya Itu dalam istilah Apa namanya Central tendency Itu disebut Mode Ya Mode 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 Atau modus Modus Jadi dia Paling sering muncul Jadi 15 ini Jawaban 15 Yang betul itu Sering Sering muncul Dilakukan oleh Sesuai yang paling banyak Itu 6 orang Ya Kalau kita gak yakin Ini di jumlahnya disini Ya Kita pakai ini ya Sum Enter 30 Pasti Ya Jadi gak akan salah Jumlahnya pasti 30 Sesuai dengan jumlah sesuanya Kalau disini ini salah Berarti ini salah Ini salah Jadi cara kita ngecek Sudah benar apa belum Hitungnya Itu kita jumlah aja disini Ya Di sel ini kita perintah dengan Sum Jadi sel di 2 Sampai di 12 Karena ini datanya kan disini Di 2 Sampai di 12 Kita punya 30 Bersama berarti Jumlah sesuai 30 Setelah kita hitung frekuensinya Ketemu juga 30 Baik Dengan cara yang sama Kita hitung yang Ini Kalian dari yang 2 Kita boleh copy dari sini ya Perintahnya copy Dari sini Kemudian Paste Kesitu Lalu yang kita ganti apa Yang kita ganti adalah Kolomnya Karena kolom nilai yang dihitung Bukan B lagi Tapi E kan Jadi UH2 itu ada di kolom E Nah ini tinggal di klik aja disini B diganti dengan E E diganti dengan E Sudah Praktis banget Tapi ini Jangan 9 Diganti dulu Berapa 5 Wartanya itu yang dapat 5 Cuma 1 orang Oke Nah ini udah betul kan Jumlah jika Kolom E 2 Sampai E 31 itu Muncul Angka 5 Dihitung nih Komentar ngitung Dengan cepat Persekian second Kemudian Langsung ketemu Oh Cuma 1 Oke Masih ingat Kalau perintahnya sudah betul Kita copy ke bawah Kita copy ke Bawah Bawah sama ya Tinggal kita ganti aja ini Kita ganti dengan berapa 6 Ini kita ganti 7 Ini kita ganti 9 Kita ganti 10 Kita ganti 11 Kita ganti 12 Ini 13 15 16 Angka 1 15 Ganti 15 Ganti 17 Ganti 18 Oke Nah ya Modusnya berapa nih Karena sudah bisa menghitung Menemukan Modusnya di Skor berapa Kalau tadi kan di skor ini ya Modus namanya 12 Pak Iya Di skor 12 Nah dalam praktek Kata modus ini kan sering dipakai kan Jadi ini kalau kita cek lagi Jumlahnya pasti 30 Nah kan 30 30 Jumlah kan Sudah benar berarti Kata modus Dalam kehidupan Sehari-hari kan sering kita pakai ya Jadi nanti di Statistik itu Ada kata Means Means itu Kalau di komputer Average Average itu Means Jadi means itu Nilai rata-rata Berarti Berhasil Hasil Pembagian antara jumlah total semua skor Dibagi jumlah N Jumlah siswa Yaitu 30 Jadi kolom B2 Sampai B31 Dijumlah Ini kalau Memang manualnya Dijumlah aja disitu B2 Sampai B31 Kemudian ini dibagi 30 N N nya kan 30 Jumlah siswa nya 30 Kalau ini Ini total 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 Ini N Average Atau means itu Hasil Pembagian Dari total skor Dengan N Jadi 4 48 Dibagi 30 Itu hasilnya 14,93 Kalau gak percaya Pakai aja Kalkulator Tapi ya kira-kira Begitulah Kalau mau Pakai Excel Ya perintahnya Gini Sama dengan Ini Kemudian garis Ini Enter Dan sama kan 19,93 Ini hanya Membuktikan Bagaimana Rumus Rumus itu Ya sama Jadi ini Rumusnya ini Total Skor Dibagi Jumlah N Jadi kalau manual Kita hitung ya Ya sama hasilnya Tadi dengan rumus Yang ada disini Hasilnya segitu Jadi Lebih praktis Ya bisa aja Misalnya saya ngajar Statistik Lalu saya Minta kalian Ngafalin Rumus Kayak gitu Tapi kan Sekarang kan Sudah gak praktis Ya tinggal klik-klik Klik aja Hasilnya Sama Tapi Ngerti ya Ngerti Bagaimana Nilai itu Diperoleh Itu yang paling penting Bisa mendeskripsikan Angka-angka Yang dihasilkan Ini Itu yang paling penting Ya Baik Kita sudah mengetahui Frekuensi ya Di berapa sih Yang dapat ini Berapa yang dapat ini Berapa yang dapat ini Gitu ya Kemudian Mode Mode atau modus Bahasa Inggrisnya itu Mode Adalah Nilai Atau angka Atau data Yang paling sering muncul Kalau ini Angka Atau data Yang Merupakan nilai tengah Ya Nilai tengah Nilai rata-rata Ya Dari seluruh Siswa Ya Sedangkan Mode Atau modus Itu Nilai Yang memiliki frekuensi Paling banyak Dalam kehidupan nyata Mode Atau modus Ini Sering dipakai Misalnya Uh Itu orang modus Modus Artinya ya Dibandingkan dengan orang lain Orang ini terlalu sering Paling sering Paling sering apa Mungkin paling sering Ngomong Paling sering Apa Datang ke rumah Atau paling sering Apa lah Memberhatikan Dan seterusnya Modus Jadi orang modus Itu orang yang paling sering Melakukan sesuatu Kira-kira begitulah Oke Jadi ini tahap pertama Dalam statistik Dalam pengelolaan data itu Kita menghitung Frekuensi Kemudian setelah itu Kita lalu menghasilkan Nilai tengah Nilai tengah Ada pertanyaan Sampai disitu Sudah jelas Atau bingung Atau bagaimana Karena Jangan sampai Nanti bingung ya Sudah Kita masuk Ke pembahasan Berikutnya Masih bingung-bingung Aja kan Lepat ya Ya Tidak ada pertanyaan Karena diam semua Atau karena Ngantung semua Saya tidak tahu Oke Kembali ke sini Sekarang bagaimana Cara Kita Meng Waduh Ini kan Skor ya Nilainya gimana nih Nah Nilai itu adalah Kita menghitung Atau mengalihkan Skor Dengan Dengan Berapa Yang kita berikan Untuk jawaban benar Misalnya begini Kita Membuat soal 20 Soal 20 itu Ya Karena tingkat kesulitannya Kurang lebih sama Misalnya soal Apa ini Reading Reading Comprehension gitu Kira-kira semuanya Menanyakan soal Bacaan Dan Semuanya menanyakan Informasi Rinci Tentang bacaan itu Maka itu Dianggap Memiliki Bebot yang sama Tingkat kesulitan Yang sama Boleh karena itu Harga tiap-tiap Soal Atau skor tiap-tiap soal itu Akan diberikan Sama Kalau seperti itu Maka Nanti kita tinggal Menentukan Kita akan menggunakan Skala berapa Dalam penilaian Ya Skala berapa Dalam penilaian Kita memiliki Beberapa skala Ada skala 10 Ada 100 Ini yang paling banyak Dipakai 10 atur 100 Nah Di sekolah Atau di perubahan tinggi Sekarang ini Skala yang Diterapkan adalah Skala 100 Nah Kita ingin mengubah Skor menjadi nilai Nah Kita tambahkan Satu kolom Di belakang skor Di belakang UHA Skor UHA ini Kita tambahkan Satu kolom Di sini Sudah tahu kan Caranya tinggal Kita Insert Klik Insert Cari di pool dan menu Insert Kemudian kita klik Di situ ada pilihan-pilihan Insert cell Insert rows Insert columns Insert sheet Kita pilih Insert column Klik Nah Sudah muncul Satu kolom Di sini Ini juga Kita insert Kolom Jadi muncul Satu kolom Lalu kita akan Nulis di sini Nilai Insert tapi Nilai Jumlah soalnya Kalau kita perhatikan Ini 20 ya Soalnya 20 Ini 20 Kalau Kalau bobot Kesulitan soal itu Kira-kira sama Maka Tiap soal Kita beri Bobbot berapa Untuk Skala 100 Berapa 5 5 Jadi untuk Sesuai Yang jumlah Jawaban benarnya 15 Sekian dapat Nilai 75 Nah karena Perintahnya Ini adalah Tidak menggunakan Sel ke sel Tapi langsung Kita beri Variable Tertentu Maka ini Bisa kita Copy Ke bawah Copy Ya Dan sudah Betul Karena perintahnya Kalau tadi Kenapa harus Kunci Karena Itu sel ke sel Perintah itu sel ke sel Tapi ini Ada satu Variable Perkalian Yang kita Sebut dengan Absolute Variable Absolute Kita ketikkan Aja Angkanya Untuk Variable Absolute Itu Meskipun Perintahnya Kita copy Kemana pun Tetap Dikalikan 5 Absolute Kita minta Kali 5 Sehingga Nanti hasilnya Akan Sama 12 Kali 5 12 Kali 5 18 Kali 5 Dan seterusnya Sama Juga Disini Tinggal Kita copy Aja Dari sini Karena Ini Tidak Kita Kunci Tadi F2 Kunci Maka Langsung Dia Menyesuaikan F2 F2 Kali 5 Jadi Sudah Benar 11 Kali 5 55 Dan Kita Copy Kebawah Ini Bisa Juga Langsung Kita Copy Ke Kanan Di Rata-ratanya Setelah Kita Konversi Ke Skala 100 74 67 Ini Jadi 58 83 Nah Dengan Demikian Maka Kita Sudah Bisa Mendapatkan Satu Angka Yang Kalau Kita Bandingkan Dengan Telukur Keberhasilan Guru Dalam Mengajar Itu Di sekolah Itu Ada KKM Kriteria Ketundasan Minimal Itu Menjadi Telukur Keberhasilan Guru Jadi Kalau Sekolah Menentukan KKM Bahasa Inggris 70 70 Maka Guru Menghitung Rata-ratanya Berapa Oh Ini 74 67 Sementara Minimum KKM Itu Minimum Standard Of Achievement Jadi Standard Minimal Nilai Itu Adalah 70 Maka Kalau Rata-ratanya Sudah 74 67 Itu Berarti Guru Sudah Berhasil Melampaui KKM Sudah Melampaui Nilai Yang Ditentapkan Oleh sekolah Yang Dipersyaratkan Oleh sekolah Artinya Ulangan Harian 1 Itu Sudah Menghasilkan Nilai Yang Diharapkan Oleh sekolah Bahkan Melampaui Karena Sekolah Mengharapkan 70 Ini Sudah 74 67 Nah Bandingkan Dengan Ulangan Harian 2 Itu 58 83 Masih Di bawah KKM Lebih dari 10 Di bawah KKM Jadi Kita belajar Statistik Itu Sebenarnya Belajar Menghitung Dan Menjelaskan Hasil Perhitungan Itu Mendeskripsikan Hasil Perhitungan Itu Dengan Berbagai Kondisi Atau Persyaratan Atau Tuntutan Yang Ditetapkan Oleh Sekolah Jadi Nah Sekarang Bagaimana Kalau Seorang guru Menghadapi Keadaan Seperti ini Ulangan Hariannya Ulangan Harian pertama Lebih Bagus Dari ulangan Harian kedua Bagaimana Apa yang harus Dilakukan Seorang guru Saya kemarin Saya akan Beri contoh Saya kemarin Minggu kemarin Mengajar Masalah PPG Kemudian Saya membuat Soal Prites Dan Postes Kebetulan Saya mengajar Dua Mata Kuliah Jadi Pembelajaran Labah 21 Dan Perencana Perencana Pembelajaran Inovatif Nah Dua-duanya Saya berikan Prites Dan Postes Prites Postes Prites Postes Coba kita Lihat hasilnya Prites Ini Kita Lihat Ini Informasi Kemudian Kalau kita Membuat Prites Dengan Misalnya MS Form Atau Google Form Nanti akan Muncul Di bawah itu Berapa Poin Berapa Skor Atau Harga Tiap-tiap Soal Ini Saya Tentapan 5 Jadi Soal Form 4 Memiliki 5 Poin Kalau Seorang Sesuai Menjawab Bet Full Full Dan Kunci Jawabannya Ada D D Karena Saya Beri Cinta Ini Berarti Kunci Jawaban Yang Benar Maka Dia Akan Dapat 5 Yang Lain 0 Di Disini Tidak Berlaku Rumus-rumus Yang Lain Tapi Berlaku Benar Dapat Poin Yang Salah 0 Sama Karena Ini Bobotnya Hampir Sama Ini Juga 5 Poinnya Kunci Jawabannya C Nah Ini Memudahkan Guru Gak Usah Korreksi Karena Aplikasi Ini Saya Pakai Mas Phone Yang Menghitung Nanti Skornya Berapa Kita Klik Aja Response Hasilnya Kayak Apa Nah Ternyata Dari Prites Sebelum Mereka Kuliah Gitu Saya Beri Soal Tentang Pembelajaran Napa 21 Mereka Mendapatkan Nilai Rata-rata 65,4 Padahal Di dalam PPG itu Itu berlaku Ketentuan Untuk lulus Minimum Nilai Itu 70 Nilai Minimum 70 Nah Hasil Prites Ini Menunjukkan Mereka Kalau Belum Berkembang Pengetahuan Tentang Pembelajaran Bada Satu Mereka Tidak Lulus Tidak Lulus Karena Skor Rata-rata Reka Itu 65,4 Sementara Minimum 70 Minimum 70 Nah Ini sudah Langsung Kelihatan Digambarkan Disini Berapa Yang Menjawab Benar Berapa Yang Salah Dan Ada Deskripsinya 68% 25 Dari 37 Menjawab Pertanyaan Benar Jadi Ini Benar Ini Salah Jadi Yang Salah Ada 12 Orang Yang Benar 25 Ini Terus Kebawah Terus Seperti Itu Ini Keuntungan Kita Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Untuk Membuat Soal Aplikasi Maaf Slide Belum Berubah Masih Yang Excel Oh Ya Sebentar Sorry Oke Saya keluar dulu Oke Oke Saya Ulang Jadi Sudah keluar Sudah keluar Sudah Pak Sudah Oke Saya Ulang Jadi Saya Lupa Oke Jadi Saya Membuat Beberapa Soal Ini Saya Mengajar Dua Mata Guliah Pembelajaran Abad 21 Kemudian Ini Penyusunan RPP Inovatif Nah Ini Yang Pertama Kita Buka Seperti Apa Beri Tes Pembelajaran Abad 21 Jumlah Jawaban Jumlah Skor Untuk Jawaban Benar Kalau Semuanya Benar Itu 100 Jadi Saya Menggunakan Skala 100 Di Tanggal Nomor Indah Mahasiswa Nama Kemudian Soalnya Mulai Dari Pertanya Nomor Empat Ini Karena Soalnya 20 Dan Soal Itu Saya Buat Kurang lebih Dengan Ketinggat Kesulitan Yang Sama Maka Tiap Soal Itu Mendapat 5 Poin Untuk Jawaban Yang Benar Yang Salah Tidak Dihitung Jadi 0 Kunci 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 Jawabannya D Kunci Jawabannya D Ada Tanda Ini Silang Kunci Jawaban Ini Di Mahasiswa Enggak muncul Kalau Muncul Ya Perjumah Aja Kalau Saya Dites Ini Enggak muncul 5 Hanya muncul D Saya Gitu Selepas Semua Soal Itu 5 Poin Skor Nya Sama 5 Sehingga Nanti Tinggal Menghitung Kalau Mahasiswa Itu Betul 1 Jadi Dapat 5 Kalau 10 Dapat 50 Kalau Betul Semua Dapat 100 Tertinggi 100 Kita Lihat Hasilnya Skor Rata-rata Rata Rata 65,4 65,4 Itu Artinya Masih Berada Di Bawah Batas Minimum Minimum Untuk Lulus PPG Itu 70 Berlaku Untuk Semua Mata Goliah Karena Ini Prites Ya Gak Apa Wajarnya Begitu Mereka Belum Kuliah Belum Mendapatkan Materi Yang Terkait Dengan Ini Jadi Soal-soal Itu Kalaupun Mereka Bisa Jawab Mereka Dapatnya Dari Baca Dari Diskusi Dari Seminar Dan Sebagainya Baik Sekarang Kita Lihat Hasilnya Setelah Prites Lalu Post Setelah Selesai Kuliah Jampat Sore Kemudian Saya Lakukan Post Test Soalnya Sama Soalnya Sama Nah Prites Dan Post Test Soalnya Sama Kita Lihat Hasilnya 91,6 Jadi Sudah Meningkat Dari 65,4 Jadi 91,6 Artinya Apa Ini Secara Keseluruhan Sesuanya Sudah Melampaui Batas Minimum Yaitu 70 Nah Dengan Demikian Kalau saya Ditanya Gimana Hasilnya Oh Bagus Mereka Mereka Sudah Melampaui KKM Sudah Melampaui Batas Terendah Untuk Mulus Yaitu 70 Mereka Sudah 91,6 Jadi Hasil Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Sesua Mahasiswa Nah Kita Lihat Disini Tadi Perbandingannya Kan 25,12 Yang Benar 25 Yang Salah 12 Sekarang Tidak 31 Banding 3 Cuma Bergeser Tadi Yang 12 Oh Ya Disini Jadi Naik Yang Naik 6 Orang Dari 25 Menjadi 31 Jadi Yang Menjawab Benar Sudah 91 Persen Untuk Soal Nomor Empat Nomor Satu Begitu Seterusnya Ini sudah Meningkat Lagi 97 Persen Bahkan Ada yang Betul Semua Kalau Betul Semua Begini Ini Sudah Betul Semua Jadi Hanya Satu Warna Ini Betul Semua Juga Ini Juga Jadi Kalau Kue Itu Hanya Satu Warna Itu Berarti Semuanya Betul Kalau Seperti Ini Berarti Hanya Ada Satu Yang Salah Dari 34 Orang Yang Menjawab Satu Orang Salah 33 Benar Nah Kalau Irisannya Itu Warnanya Macem-macem Itu Berarti Ada Polarisasi Jadi Jawaban Mereka Tidak Tidak Satu Atau Dua Tapi Ada Beberapa Jawabannya Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Jawaban Mereka Tidak Milih Pilihan D A Ada B Ada C Ada E Juga Ada Kita Lihat Yang Benar Itu Adalah Bidang Ini Mayoritas 27 Dari 34 Jadi Semuanya Apa Namanya Berubah Kalau Kita Lihat Satu Persatu Semuanya Berubah Nah Inilah Yang Kemudian Di Dalam Nanti Kalau Kalian Menjadi Guru Atau Menjadi Dosen Kalau Kita Melihat Satu Persatu Soal Itu Itu Namanya Kita Melakukan Analisis Item Soal Analisis Butir Soal A B A 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 Item Analisis Kita Teliti Satu Persatu Nah Dengan Bantuan Aplikasi Kan Kita Langsung Dapat Hasilnya Nah Soal Soal Yang Seperti Ini Soal Yang Sudah Bisa Dikerijikan Dengan Baik Dengan Berhasil Itu Artinya Kalau Dianalisis Item Per Item Ini Termasuk Soal Yang Sudah Dikuasai Ini Sudah Dikuasai Jadi Semua Soal Sudah Dikuasai Nah Kita Bandingkan Dengan Tadi Ritas Ritas 65,4 Nah Seperti Ini Ini Lumayan Lumayan Belum Berhasil Amat Tapi Lumayan 25 Banding 12 Ini Jelek Karena Yang Bisa Menjawab Benar 16 Jadi Soal Ini Termasuk Sulit Termasuk Soal Yang Sulit Bagi Mereka Bunyinya Apa Soalnya Salah Satu Karakteristik Generasi Z Adalah Rentang Perhatian Mereka Relatif Pendek Generasi Z Ya Kalian Ini Generasi Z Generation Z Nah Satu Gimana Mereka Yang Paling Tepat Untuk Mengantisipasi Situasi Itu Mereka Saya Berikan Pilihan Mengurangi Jam Pelajaran Menambah Bahan Pelajaran Di rumah YPR Kemudian Mengemas Bahan Pelajaran Dalam Topik Yang Kecil Kecil Mengganti Bahan Pelajaran Dengan Forma Digital Lalu Elektronik Lalu Setelah Mengingatkan Sesuah Supaya Memperhatikan Buru Jawaban Yang Benar Adalah Ini C Jadi Karena Perhatiannya Pendek Anak-anak Jangan Terlalu Diajak Bicara Panjang Lebar Tentang Satu Topik Jadi Dipecah-pecah Topiknya Dipecah-pecah Sehingga Mereka Nggak bosan Ternyata Ini termasuk Sual yang sulit Karena Mereka Mungkin Belum pernah Membaca Teori Ini Sehingga Mereka Hanya 16 Yang bisa Menjawab dengan Benar Tapi Ada juga Yang Sudah Banyak Menjawab Dengan Betul Ini Sudah Banyak Yang Menjawab Dengan Betul 32 Dari 37 Jawabannya Sudah Betul Ini Termasuk Soal Yang Mudah Atau Mungkin Karena Mereka Sering Menghadapi Itu Di Sekolah Meskipun Mereka Belum Menang Baca Tapi Karena Sudah Ada Pengalaman Itu Mereka Bisa Menjawab Dengan Betul Ini Termasuk Apa Memahami Karakteristik Tadi D Oh Dia Pedagogis Yaudah Tapi Ada Yang Salah Juga Tapi Tadi Kita Lihat Semintas Di Post Test Ini Sudah Betul Semua Sudah Betul Semua Soal Nomor Sembilan Coba Kita Lihat Soal Nomor Sembilan Post Test Betul Semua Di 34 Orang Semuanya Memilih Jawaban A Di Prites Enggak Masih ada yang B Ada yang Milih yang lain Nah Ini Contoh Analisis Butir Soal Atau Item Analysis Jadi Memang Kalau guru Sudah Mendapatkan Hasil Hasil Apa Namanya Hasil Pengelahan Nilai Maka Dia harus Melakukan Itu Item Analysis Basis Nah Nah Dari Ini Nanti Nanti Kita Lihat Soal Soalnya Soal Berapa Dari 20 Yang Paling Sulit Berapa Yang Paling Mudah Berapa Yang Apa Yang Dapat Dikerjakan Dengan Baik Jawaban Siswa Benar Semua Berapa Yang Salah Semua Dan Sebagainya Oke Sama Disitu Kira-kira Sudah Dapat Gambarannya Tentang Bagaimana Statistik Ini Dipakai Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas Nanti Jadi Memang Kuliah Kita Tidak Akan Sama Dengan Kuliah Statistik Di Prodi Matematika Pendidikan Matematik Bidah Nah Kita Ini Statistik Terapan Jadi Bagaimana Statistik Dipakai Oleh Guru Atau Dosen Nantinya Ketika Mereka Menghadapi Pekerjaan Mereka Sebagai Pengajar Lalu Mereka Harus Mengulah Nilai Dan Sebagainya Nah Tentu Harapannya Dengan Memahami Ini Semua Nanti Guru Atau Dosen Tidak Bersikap Subjektif Ketika Menilai Jadi Yang Pertama Tadi Identitas Dihilangkan Diganti Dengan Nomor Raja Karena Kalau Nggak Ada Identitas Mungkin Ada Preferensi Ada Kecendongan 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 Yang Sifatnya Subjektif Itu Manusiawi Tapi Dalam Statistik Pendidikan Dalam Evaluasi Pendidikan Nggak Boleh Peneliti Apalagi Nggak Boleh Bersifat Parsial Atau Bersifat Condong Itu Nggak Boleh Karena Kenal Karena Apa Lalu Aduh Kayaknya Kasian Ini Kayaknya Kasian Yang Dapat Tadi Misalnya Lima Karena Kebetulan Disini Ada Namanya Misalnya Ini Kita Tambahkan Satu Kolom Kolom Lalu Ini Nama Nama Masiswa Ini Bisa Jadi Menjadi Masalah Nama Kemudian Yang Dapat Lima Siapa Misalnya Disini Muncul Namanya Siapa Misalnya Nafal Firdaus Nafal Masih Ada Nafal Atau Ada Pergi Masih Nafal 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 Kan Tetangga Saya Kasian Nafal 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 Gak 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 15 Asian Nafal Tetangga Dia Kan Cuma Nasi Jambu Kalau Pohon Jambu Berbuah Nah Ini Sudah Mulai Gak Benar Jadi Gak Benar Gak Boleh Kalau Ini Sampai Muncul Ini Pelajaran Penting Bagi Alian Nanti Sudah Jadi Guru Atau Peneliti Itu Harus Dihilangkannya Identitas Yang Bisa Mengarah Pada Preferensi Preferensi Subjektif Terhihilangkan Sehingga Ini Tidak Akan Terjadi Apa Yang Disebut Dengan Manif Cepat Boleh Itu Prinsip Objektivitas Prinsip Kejujuran Itu Salah Satu Pilar Yang Harus Ditegakkan Dalam Kehidupan Di Perguruan Tinggi Karena Perguruan Tinggi Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Diharapkan Menghasilkan Lulusan Sarjana S123 Yang Punya Integritas Yang Mempunyai Kepribadian Kepribadian Yang Baik Nah Kepribadian Baik Misalnya Ya Dia Harus Jujur Jujur Objektif Tidak Boleh Mengada-ngada Tidak Boleh Mengubah Fakta Kalau Fakta Diubah Datanya Pasti Akan Salah Ini Skor Ini kan Fakta Fakta Yang Ini sebenarnya Fakta Skor Ini fakta Dijumlah Jawaban Benar Ya Yang Dihasilkan Oleh Sesua Ketika Menjawab Soal-soal Yang Diberikan Guru Ini Namanya Fakta Setelah Diulah Itu Menjadi Data Kita Kalikan Lima Menjadi Data Jadi Data Kita Analisis Dengan Pendekatan Statistik Kalau kita Memperoleh Sebuah Apa Namanya Hasil Analisis Hasil Analisis Nah Hasil Analisis Ini Harus Diberi Deskripsi Karena Itu Sampai Kesini Kita Masih Menggunakan Deskriptif Statistik Statistik Yang Harus Dideskripsikan Tidak Hanya Berarti Diangkat Tapi Harus Ada Penjelasan Tadi Udah Kita Diskusikan Oke Baik Saya kira Itu Hari ini Kita Lanjut Minggu Depan Kita Masih akan Melanjutkan Tugas Tugas Masing-masing Adalah Mencoba Melakukan Ini Mengubah Apa Data Yang kalian Kumpulkan Dari Sekolah Itu Kemudian Coba Dihitung Berapa Yang Dapat Skor Ini Berapa Yang Skor Ini Dan Seterusnya Seperti Yang Sudah Tadi Kita Lakukan Langkah 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 Kedua Ketiga Empat Dan Terus Oke Gitu Untuk Hari Ini Pertemuan Kita Karena Saya sadar Menghadapi Generasi Set Tidak Bisa Lama Lama Tadi Saya Coba Bicara Berbagai Topik Dengan Berbagai Contoh Contoh Dan Sebagainya Tetap Harus Kita Selanjutkan Kedepan Supaya Ini Mengedap Dulu Supaya Bisa Dimengerti Dulu Dengan Baik Lalu Kalian Seminta Untuk Mengerjakan Latihan Dengan Data Masing-masing Dengan Data Masing-masing Sudah Punya Datanya Kan Dari Sekolah Masing-masing Sudah Pak Sellanjutkan Kade Dari